Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Para pemirsa ada sebuah pertanyaan ya Apa hukum menyembunyikan sakit covid-19 Sakit virus corona covid-19 Untuk kabur dari karantina Isolasi mandir dan lain sebagainya Disebunyikan, jadi dia sakit tapi Disebunyikan sakitnya itu bahwa dia beneran covid-19 Nah ini jawaban Jawabannya adalah wajib untuk mematuhi keputusan pihak yang bertanggung jawab Yang mewajibkan karantina kesehatan bagi penderita virus corona Dalam rangka membatasi penyebaran wabah yang saat ini telah menjadi pandemi Jadi ketika kita misalnya dari hasil PCR itu positif Maka kita harus di karantina Itu hukumnya wajib untuk meneliti itu para pemirsa ya Nah karena apa penyakit ini menular dan mematikan Berpindah dari percampuran atau perkumpulan kerumunan Antara manusia Dan juga persentuhan diantara manusia Maksudnya kalau persentuhan alat-alat atau itu yang kita pegang Itu bisa menularkan covid-19 ya Dengan mudah dan cepat Nah telah ditetapkan dalam kaedah syariat bahwa menghindari kerusakan Itu lebih didahulukan daripada mencari kebaikan Dan kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan pribadi Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi Nah disini ada dua kaedah yang memang harus kita betul-betul pahami ya Para penirsa Ya apa namanya Apa namanya tadi Kerusakan menghindari kerusakan itu lebih diutamakan ya Dibandingkan dengan melakukan kebaikan ya Mencari kebaikan Nah kalau ada hubungannya dengan itu kaedah pertama jelas ya Kalau apa namanya mafsadah itu adalah keburukan ya Atau kerusakan ya Nah itu kita hindari dulu Ya Kalau kita kemudian pura-pura sehat ya Itu kerusakan atau bahaya ya kemudorotan itu akan ada Maka itu dulu yang harus kita hindari ya Nah itu dulu yang kita hindari Misalnya nih Saya pura-pura sehat saya supaya bisa sholat jubat Sholat jubat itu Baikan Tapi nanti dulu Karena apa datangnya kita ke masjid Dengan kondisi covid-19 Yang kita pura-pura sehat Ya Nah Itu kita kabur dari karantina Dari isolasi ya Demi menjalankan sholat jubat misalnya Ya itu membahayakan orang lain Nah itu Itu lebih didahulukan agar itu jangan sampai terjadi dulu Sedangkan untuk sholat jubat ya Nanti Nanti dulu ya Yang penting jangan sampai non lari orang lain Bahaya untuk orang lain disingkirkan dulu Ya Itu yang pertama Sama yang kedua Kementingan umum Lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi Jelas ya Ini juga Sudah sangat Makkul sekali ya Sudah sangat logis sekali ya Oleh sebab itu Islam mensyariatkan aturan pencegahan Dari sakit dan wabah menular Menerapkan Ya atau menetapkan juga Pokok-pokok karantina kesehatan Ya Islam sudah sejak dan mendahulu Ada wabah ya Bagaimana Rasulullah s.a.w. Ya membuat aturan-aturan kekarantinaan kekesehatan ya Dan itu Sudah diterapkan dalam Islam ya Dan memerintahkan untuk menjalankan prosedur pencegahan Bertujuan untuk menjaga dan melindungi jiwa Nah menjaga jiwa merupakan hal yang terpenting Ya dari tujuan umum syariat Atau disebut makwasit syariah ya Yang berjumlahnya 5 Nah tapi yang paling penting apa? Menjaga jiwa Itu yang paling utama Wajib bagi penderita virus corona Untuk mematuhi peraturan dan prosedur pencegahan Yang diambil oleh pemerintah Untuk membatasi penyebaran virus ini Jadi hukumnya apa? Kalau kita diisolasi Gak boleh kemana-mana Sampai kita dinyatakan sembuh Hukumnya adalah wajib Jadi kalau melanggar tentu berdosa Nah Hal ini tidak seremeh Oh tidak apa-apa Berdosa Jangan Jangan sampai Karena apa bisa jadi Itu bisa menolakkan orang lain Bahkan Berbahaya untuk orang lain Dan Itu bisa sangat fatal Kalau kemudian sampai terjadi Hal-hal yang Sampai membuat nyawa orang lain Hilang Seperti itu Nah para mirsa Di sini pentingnya Bagaimana kita tetap Disiplin Saya bosannya pakai masker Sudah beberapa tahun Pakai masker Sudah sabar Kita baru setahun lebih Kita sehat Atau tidak ada pandemi Kan sudah puluhan tahun Jadi baru setahun lebih Aja kita Menggerutu Sudah lah Sabar Sabar Tetap kita menjalankan Protokol kesehatan Supaya Bagaimanapun juga Ini Mudah-mudahan Ikhtiar kita Agar pandemi Cepat selesai Amin Terima kasih Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya